Kami melihat ya, kalau kami melihat di dua PT itu, PT Brand dan PT MPL, ini sama sekali mereka, kalau kita melihat unsur kelelainannya sangat tinggi. Yang pertama didukung karena PT Brand sendiri, mereka tidak menyiapkan regu. Regu yang diharuskan oleh peraturan Menteri Pertanian itu, yang mengharuskan punya regu tanggap darurat dalam hal peraturan, mereka tidak ada. Mereka hanya sistem temporik, kalau ada kejadian baru merekrut orang, menyewa orang, dan peralatan pun juga kami tanyakan, hanya menyewa kalau ada kejadian. Dan di PT MPL sendiri, sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada, karena memang tidak ada aktivitas lagi di situ. Jadi itu terpengarik. Jadi dua ini yang potensi untuk kelelainannya sangat tinggi. Terima kasih sudah menonton!